Halo teman-teman, selamat datang kembali di RASPA channel di sini kali ini gue masih mau lanjutin seri tutorial Pokemon Legends kali ini gue bakal ngebahas tentang evolusi Ko Evolution dimana untuk di versi global ini Ko Evolution itu perlu untuk evolusi hunter jadi Genggar, macok jadi macam sama satu lagi yang Pokemon kayak ikan itu gue lupa namanya jadi yang kayak naga-naganya itu nah kalau untuk di Cina sendiri beda nggak untuk evolusi hunter jadi Genggar itu nggak perlu, nah disini langsung aja gue mau ngasih tau kalian tentang cara untuk ngelakuin Ko Evolution oke, nah yang pertama ini kalian lihat di friend kalian nanti misal ada yang friend kalian yang lagi nyari Ko Evolution juga itu langsung udah ada tanda seru gini dan ini misalnya kalian ini belum ada yang my co-partner kalian lihat di friend co-partner, nah ini kan ada kelihatan siapa aja yang lagi butuhin atau mau ngevolusiin Pokemon nya dan disini ada macok sama hunter ada dua, nah kalau kalian mau ngevolusiin Pokemon kalian itu juga kalian tinggal klik join, nah disini kan gue udah ada yang gue join tadi yang di ko-partner gue tuh gue sebelumnya udah gue klik nah jadi disini nggak bisa, nah sekarang gue liat yang di ko-partner ini nah ini Pokemon nya pertama untuk join ko-partner ko-evolusion ini harus sama kayak gini level Pokemon nya juga harus sama dan pastiin di Pokemon nya ini gue liat dulu di start Pokemon nya kalian udah mencukupi syarat-syarat evolusinya, oke disini kan evolusi syaratnya friendship 20 per 20 level 25 per 20, nah disini gue udah nelesain friendship nya 20 dan level udah bisa kalian liat disini levelnya 25, nah kalau itu semua udah kalian tinggal ke yang menu yang tadi lagi nah misalnya belum ada pilih di ko-partner, nah misalnya udah tinggal kesini kan udah sama kan jadi levelnya harus sama friendship nya harus sama, intinya dua-duanya harus siap udah evolusi tinggal ko-evolusion nya, kalau udah tinggal klik evolve jadi ke layar ini, nah itu kan langsung udah berubah kan Pokemon kalian langsung berubah sesuai yang emang diperluin tadi, nah disini sendiri Pokemon temen kalian yang apa namanya yang ikut ko-evolusin juga langsung udah berubah juga jadi disini semuanya sama-sama udah bisa merubah Pokemon nya oke, nah sekian aja video itu singkat aja karena ko-evolusin juga penjelasannya nggak begitu ribet dan nggak nggak susah nggak perlu ada yang pakai trik segala macem, oke sampai disini video tentang ko-evolusin kalau kalian suka video ini dan bermanfaat tinggal klik line, kalau ada yang masih mau ditanya tinggal komen di bawah ini atau di message di fanpage nya raspa channel itu oke, dan jangan lupa klik subscribe untuk dapetin video gue selanjutnya yang pastinya bermanfaat buat kalian baik tentang tutorial Pokemon Legends tentang hal-hal lain yang pasti bermanfaat, oke sampai ketemu di next video, thank you sub indo by broth3rmax